Disebutkan dalam surat Al-Imran Manfaat dakwah Diantaranya Sebab mendapatkan kemenangan Dan kebahagia Sebab mendapatkan kemenangan dan Kebahagia Di akhir ayat disebut Mereka adalah orang-orang yang beruntung Kemudian manfaat dari dakwah Akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas Berang siap yang mengajak pada kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu Jadi kalau ternyata yang mengamalkan kebaikan Atas seruan antum banyak orang Maka antum akan mendapatkan Sebanyak orang yang mengikuti seruan antum tadi Kemudian manfaat dakwah juga Sebab kuatnya kaum muslimin Sebab kuatnya kaum muslimin Ada pun akibat meninggalkan dakwah Itu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah Sebab datangnya Dalilah surat Al-Ma'idah ayat 7, 8, 7, 7, 9 Jadi telah dilanak orang-orang kafir dari Bani Israel Melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam Disebabkan apa? Disebabkan maksiatnya mereka Durhakannya mereka Dan apa? Mereka tidak saling menegangkan amar makruf Menahir mungkar Mereka satu sama lain selalu Tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat Kemudian bahaya kami meninggalkan dakwah Sebab kebinasan dan kehancuran Seperti yang Allah sebutkan di surat Hud ayat 117 Wa makana Rabbu kali yuhlik al-qra'a bidul min Wa ahluha muslihun Rabbu sekali-kali tidak akan membinasakan suatu negeri Kalau penduduk negeri itu Ada yang mengadakan islah Di antara bentuk islah Da'wah kepada kebaikan Iya Berarti Kalau meninggalkan dakwah Akan menjadi sebab kebinasaan Dan kehancuran Dan juga meratanya siksa dan adat Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Falatul 5 Wattaku fitnata La tusiban lalladina zalamuminkum khasa Iya Jadi ini ayat sering kita dengar Takutlah kalian terhadap musibah Yang tidak hanya menimpa orang yang membuat kualim saja Tapi termasuk juga menimpa orang-orang yang Meninggalkan dakwah Iya Kemudian yang terakhir Sebab tidak dikabulkannya doa Ini sebab meninggalkan dakwah Akibat yang meninggalkan dakwah Adalah sebab Tidak dikabulkannya doa Berdasarkan hadis Khuzayyid Ibn Ryaman Dari Nabi SAW Hendaklah kalian Mengajar manusia kepada kebaikan Atau mencegah manusia dari keburukan Al-Layushikannallahu Aya wa ta'alaikum yafaban minhu Thumma tadahunahu Falayustajabunahu Kalau kalian tidak dikabulkannya itu Allah akan mengurutkan azar kepada kalian Lantas kalian berdoa Kepadanya Tapi Allah tidak mengabulkan doa kalian Ini akibat Meninggalkan dakwah Yang pertama apa Sebab datangnya anak Allah Yang kedua Sebab kebinasaan dan kehancuran Yang ketiga Meratanya siksa dan adat Dan yang keempat Sebab tertolaknya doa Atau tidak dikabulkannya Doa